Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami. Menjelang larangan mudik lebaran tahun 2021 tanggal 6 Mei hingga 17 Mei mendatang, peningkatan penumpang yang keluar kota dari Bandara Hang Nadim meningkat hingga 5.877 penumpang pada tanggal 30 April lalu. Setelah pemerintah menerapkan larangan mudik lebaran tahun 2021, jumlah penumpang pesawat di Bandara Hang Nadim mengalami peningkatan. Tercatat jumlah penumpang pada tanggal 30 April lalu sebanyak 5.877 penumpang yang akan pergi ke luar kota dan 3.680 penumpang yang tiba di Bandara Hang Nadim. Namun jumlah penumpang yang meninggalkan Batam dengan menggunakan jasa angkutan udara melalui Bandara Hang Nadim pada tanggal 1 Mei mengalami penurunan dibanding tanggal 30 April menjadi 4.357 penumpang, sedangkan yang tiba di Bandara Hang Nadim 2.635 penumpang. General Manager Bubu Hang Nadim, Benny Shahroni, memprediksi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan akan terjadi pada awal Mei, namun pada kenyataannya peningkatan jumlah penumpang terjadi pada tanggal 30 April. Selain itu, Benny juga menambahkan sampai saat ini pihaknya masih mempersiapkan terkait larangan mudik yang bekerja sama dengan Polsek Bandara Hang Nadim dan Pangkalan Udara Bandara Hang Nadim. Diketahui selama pandemi COVID-19, pesawat yang beroperasi di Bandara Hang Nadim hanya 64 penerbangan perharinya, terdiri dari 32 pesawat berangkat dan 32 pesawat datang. Penumpang kita kemarin sudah prediksikan rencana kenaikan penumpang itu di tanggal 1 dan 2 Mei, ternyata lebih awal, tanggal 30 April itu ternyata penumpang lebih banyak yang keluar dari Batang. Penumpang itu melebihi rata-rata yaitu sebesar 5.800 orang yang berangkat. Kalau dahulu sebelumnya dari tanggal 3 sampai 5.000, kalau di tanggal 2, tanggal 1, dan estimasi untuk tanggal 4 sampai tanggal 5, karena tanggal 6 sudah mulai penyediaan. Ya kita prediksikan tadinya itu kan awalnya kan tanggal 1, 2 puncaknya di untuk tanggal 5 ini, ternyata meleset ke tanggal 30-nya. Dan kita juga akan prediksi juga nanti ini akan tanggal 3, 4 ini mungkin bisa lebih banyak lagi atau bisa juga mungkin turun ke rata-rata sekarang yang tanggal 1, 2 ini hanya 4 ribuan yang keluar dari Batang. Winer TV Kepri dari Kota Batang mengabarkan. Terima kasih telah menonton!